Intro Tutorial Kuliah Hukum Pidana Topik ke-6 dari 30 topik Definisi Perbuatan Pidana dan Definisi Straf Ba'arfeid Disediakan di channel Global Tutorial Definisi istilah perbuatan pidana oleh Muljadno yaitu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan yang disertai ancaman sangsi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut Istilah perbuatan pidana lebih tepat dengan alasan sebagai berikut 1. Perbuatan yang dilarang adalah perbuatannya, perbuatan manusia yaitu suatu kejadian atau keadaan yang ditimbulkan oleh kelakuan orang artinya larangan itu ditujukan pada perbuatannya Sementara itu, ancaman pidananya itu ditujukan pada orangnya 2. Antara larangan yang ditujukan pada perbuatan dengan ancaman pidana yang ditujukan pada orangnya ada hubungan yang erat Oleh karena itu, perbuatan yang berupa keadaan atau kejadian yang ditimbulkan orang tadi melanggar larangan dengan orang yang menimbulkan perbuatan tadi ada hubungan erat pula 3. Untuk menyatakan adanya hubungan yang erat itulah maka lebih tepat digunakan istilah perbuatan pidana suatu pengertian abstrak yang menunjuk pada dua keadaan konkret yaitu pertama, adanya kejadian tertentu, perbuatan, dan kedua, adanya orang yang berbuat atau yang menimbulkan kejadian itu Muljadno, membedakan dengan tegas dapat dipidananya perbuatan die strafbaarheid van het feit, dan dapat dipidananya orang, strafbaarheid van dan person Sejalan dengan itu memisahkan pengertian perbuatan pidana, kriminal ak, dan pertanggungjawaban pidana, kriminal responsibiliti Pandangan ini disebut pandangan dualistis yang sering dihadapkan dengan pandangan monistis yang tidak membedakan keduanya Perilaku kita sehari-hari dipengaruhi oleh banyak norma yang tidak tercantum dalam undang-undang yang kadang-kadang tidak diakui oleh hukum dan bahkan tidak diungkapkan Hanya sebagian norma-norma yang mengatur perilaku manusia adalah norma hukum yaitu, yang oleh pembentuk undang-undang dimasukkan dalam ketentuan undang-undang dan diterapkan oleh hakim dalam persengketaan Dalam hal pembentuk undang-undang berketetapan untuk membuat suatu norma perilaku menjadi norma hukum untuk seluruhnya atau sebagian maka yang sering terkandung dalam maksudnya adalah antara lain untuk memberi perlindungan kepada kepentingan umum yang berhubungan dengan norma itu dan tentu saja perlindungan itu tidak mungkin mutlak tetapi dapat diharapkan bahwa penentuan dapat dipidana itu akan membantu ditepatinya norma tersebut Terkait dengan perilaku manusia yang berdimensi publik yang ditetapkan oleh undang-undang dan ditentukan dalam aturan pidana Aturan pidana itu adalah aturan hukum Sebagaimana diketahui aturan hukum berisikan penilaian bahwa kelakuan-kelakuan yang berhubungan dengan aturan hukum itu adalah baik atau jelek bagi masyarakat dan sepatutnya lah jikalau kelakuan demikian boleh dilakukan ataupun tidak boleh dilakukan dalam masyarakat Dalam hukum pidana asas legalitas yang menyebutkan bahwa tiada perbuatan dapat dipidana kecuali atas dasar kekuatan ketentuan pidana menurut undang-undang yang sudah ada terlebih dahulu Ketentuan ini sebagaimana yang termaktub dalam pasal 1 ayat 1. KUHP adalah definisi baku dari asas legalitas Dari definisi baku asas legalitas tersebut yang penting untuk diulas selanjutnya adalah makna perbuatan yang dapat dipidana dan makna ketentuan pidana menurut undang-undang Perihal pengertian kata perbuatan dalam pasal 1 ayat 1. KUHP, Noyon dan Lange Major menyebutkan bahwa perbuatan yang dimaksud dapat bersifat positif dan negatif Perbuatan bersifat positif berarti melakukan sesuatu Sedangkan perbuatan bersifat negatif mengandung arti tidak melakukan sesuatu Tidak melakukan hal yang menjadi kewajibannya atau tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan dikenal dengan istilah omissions Sementara itu, mengenai kata perbuatan dapat dipidana atau istilah perbuatan pidana Terdapat perbedaan yang prinsip antara para ahli hukum pidana Belanda dan para ahli hukum pidana Indonesia yang dipelopori Muljatno NCD memberi definisi perbuatan pidana sebagai kelakuan manusia yang memenuhi rumusan delik, melawan hukum, dan dapat dicela Kelakuan manusia yang memenuhi rumusan delik berkaitan dengan perbuatan pidana Sedangkan melawan hukum dan dapat dipidana, berkaitan dengan kesalahan sebagai unsur mutlak pertanggung jawaban pidana John Kers, memberi definisi perbuatan pidana menjadi definisi singkat dan definisi luas Dinyatakan oleh John Kers, definisi singkat, perbuatan pidana adalah suatu perbuatan yang menurut undang-undang dapat dijatuhi pidana Definisi luas, perbuatan pidana adalah suatu perbuatan dengan sengaja atau alpa yang dilakukan dengan melawan hukum oleh seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan Dalam definisi singkat, John Kers sama sekali tidak menyinggung perihal pertanggung jawaban pidana Namun dalam definisi luas, perbuatan pidana juga mencakup pertanggung jawaban pidana Senada dengan John Kers, adalah Pompei, yang mana dalam definisi perbuatan pidana secara teoretis mencakup perbuatan dan pertanggung jawaban pidana Sedangkan dalam definisi perbuatan pidana menurut hukum positif Pompei tidak menyinggung perihal pertanggung jawaban pidana Simmons, memberi arti perbuatan pidana sebagai suatu perbuatan yang oleh hukum diancam dengan hukuman Bertentangan dengan hukum, dilakukan oleh seorang yang bersalah dan orang tersebut dianggap bertanggung jawab atas perbuatannya Berdasarkan definisi perbuatan pidana yang dikemukakan oleh para ahli hukum pidana Belanda Terlihat jelas bahwa di dalam istilah perbuatan pidana, sebagai terjemahan dari Strajbarveit, meliputi baik perbuatan pidana itu sendiri maupun pertanggung jawaban pidana Ahli hukum pidana Belanda yang secara tegas mendefinisikan perbuatan pidana, tidak meliputi pertanggung jawaban pidana adalah Vos Menurut Vos, perbuatan pidana adalah kelakuan manusia yang oleh undang-undang pidana diberi hukuman Menurut Muljadno, pandangan yang menyatukan perbuatan pidana dan pertanggung jawaban pidana adalah pandangan monistis yang dianggapnya kuno Muljadno, kemudian memberi definisi perbuatan pidana sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa melanggar larangan itu Dalam pengertian perbuatan pidana tersebut, Muljadno, sama sekali tidak menyinggung mengenai kesalahan atau pertanggung jawaban pidana Kesalahan adalah faktor penentu pertanggung jawaban pidana karenanya tidak sepatutnya menjadi bagian definisi perbuatan pidana Selanjutnya, secara tegas dinyatakan oleh Muljadno, apakah inkonkreto, yang melakukan perbuatan pidana tadi sungguh-sungguh dijatuhi pidana atau tidak, itu sudah diluar arti perbuatan pidana Pandangan Muljadno, yang memisahkan antara perbuatan pidana dan pertanggung jawaban pidana dikenal dengan pandangan dualistis Ruslan Saleh, memberi pengertian perbuatan pidana sebagai perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang Pertanggung jawaban pidana menurut Ruslan Saleh, yang juga bertolak dari kesalahan sebagai unsur mutlak pertanggung jawaban pidana Menyebutkan kesalahan terkait dengan keadaan batin dari orang yang melakukan perbuatan dan hubungan antara keadaan batin itu dengan perbuatan yang dilakukan Menurut Ruslan Saleh, terkait dengan keadaan batin adalah masalah kemampuan bertanggung jawab Sementara hubungan antara keadaan batin dengan perbuatan yang dilakukan adalah masalah kesengajaan, kealpaan, dan tidak ada alasan pemaaf Terkait kalimat ketentuan pidana menurut undang-undang, sebagaimana terdapat dalam definisi baku dari asas legalitas Muljatno, berpendapat bahwa dalam rumusan pasal 1 ayat 1 KUHP, yang mana dalam teks Belanda disebut Wettelikstrafbepaling, berarti aturan pidana dalam perundang-undangan Sementara itu, mengenai pengertian pasal 1 ayat 1 KUHP yang berkaitan dengan ketentuan pidana menurut undang-undang Van Bemmelen, dan Van Hatum, menyatakan, pasal 1 KUHP berulang kali masih menjadi perhatian tertentu Tidak ada perbuatan yang dapat dipidana kecuali atas kekuatan ketentuan undang-undang pidana Sementara itu, pengertian undang-undang tidak ada dalam pasal, bahkan istilah undang-undang pidana tidak tertulis dalam bab pertama buku pertama Berdasarkan pengertian undang-undang pidana, tidak hanya kitab undang-undang pidana Tetapi juga seluruh undang-undang pidana Belanda yang tertulis, umum maupun khusus Baik perundang-undangan yang dikodifikasi ataupun tidak dikodifikasi Undang-undang di sini tidak hanya dalam pengertian formal tetapi juga dalam pengertian materiel Bentuk-bentuk perumusan perbuatan pidana dalam undang-undang Suatu perbuatan pidana sebelum dinyatakan dalam suatu aturan pidana dalam hal perundang-undangan Maka perbuatan tersebut sebelum dinyatakan sebagai perbuatan pidana Ini memenuhi ketentuan yang dirumuskan dalam pasal 1 ayat 1 KUHP Tidak ada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan suatu aturan pidana dalam perundang-undangan sebelum perbuatan dilakukan Jadi, walaupun perbuatan secara unsur yang seperti disebutkan di atas telah terpenuhi Tapi tidak dituangkan dalam undang-undang, maka tidak mempunyai kekuatan yang mengikat semua pihak Ada pun tujuan dengan dirumuskan dan dituangkan dalam undang-undang adalah sebagai langkah preventif Baik secara umum, kepada masyarakat, dan preventif khusus, kepada pelaku perbuatan pidana Serta bertujuan refresif kepada pelaku yang telah melakukan perbuatan yang dicelakakan kepadanya Dalam undang-undang terdapat beberapa bentuk perumusan delik Yang disebabkan adanya berbagai kesulitan perumusan yang menyangkut segi teknis yuridis, yuridis sosiologis, dan politis Ada pun, bentuk perumusannya diklasifikasikan menjadi kategori pertama dan kategori kedua Kategori pertama, A. Perumusan formal, yang menekankan pada perbuatan Terlepas dari akibat yang mungkin timbul dan perbuatan itu sudah bertentangan dengan larangan atau perintah dan sudah dapat dipidana Contoh, pasal 362 KUHP tentang pencurian yang berbunyi Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain Dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian Dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak 900 rupiah Istilah, mengambil, berarti suatu perbuatan yang tidak lebih Yang mana perbuatan mengambil itu menimbulkan kehilangan milik secara tidak sukarela Yaitu akibat yang tidak dikehendaki yang dimaksud pembentuk undang-undang B. Perumusan material, yaitu yang dilarang dan dapat dipidana adalah menimbulkan akibat tertentu Meskipun perbuatan di sini juga penting, sudah terkandung di dalamnya Contoh, pasal 359 KUHP tentang menyebabkan matinya orang lain C. Perumusan material formal, yaitu antar perbuatan dan akibat dicantumkan dalam rumusan pasal Contoh, pasal 378 KUHP tentang penipuan Kategori kedua, A. Delik komisi, adalah apabila pembentuk undang-undang menghendaki ditepatinya suatu norma yang melarang suatu perbuatan tertentu Maka terciptalah ketentuan pidana, yang mengancam perbuatan itu atau dalam kata lain, pelanggaran terhadap norma yang melarang menimbulkan delik komisi Contoh, pasal 362 KUHP tentang pencurian B. Delik komisi, adalah kebalikan dari delik komisi ketika pembentuk undang-undang menghendaki ditepatinya suatu norma yang mengharuskan suatu perbuatan Atau dalam kata lain adalah melanggar norma yang memerintahkan delik komisi C. Delik komisi semu, adalah menyebabkan menimbulkan akibat karena lalai, meskipun rumusan delik yang akan diterapkan tertuju pada berbuat dan berlaku untuk semua orang Tapi dalam hal ini delik komisi semu harus mempunyai batasan-batasan karena bisa meluas pada delik berbuat dan tidak berbuat Contoh, pasal 338 KUHP terhadap kasus seorang ibu sengaja tidak memberikan makan kepada bayinya dan akhirnya meninggal Dalam metode perumusan, ada beberapa pendapat tentang metode perumusan delik Di antaranya, menurut pendapat John Kers yang mengenal empat metode rumusan delik di dalam undang-undang yang terdiri atas 1. Yang paling lazim menyebutkan rumusan dengan cara menerangkan isi delik dan keterangan itu Dapat dijabarkan menjadi unsur-unsur perbuatan yang dapat dipidana Seperti misalnya pasal 279, 281, 286, 242, dan sebagainya KUHP 2. Dengan cara menerangkan unsur-unsur dan memberikan pensifatan, kualifikasi, seperti pasal 263, 362, 373 3. Cara yang jarang dipakai adalah hanya memberikan pensifatan kualifikasi saja Seperti misalnya penganiayaan pasal 351, dan pembunuhan pasal 338 KUHP 4. Kadangkala undang-undang merumuskan ancaman pidananya saja untuk peraturan-peraturan yang masih akan dibuat kemudian Seperti misalnya pasal 521 dan pasal 122 ayat 1 KUHP Vos yang mempunyai kesamaan pendapat dalam memberikan metode perumusan delik dengan John Kers Mengenal tiga macam perumusan delik, diantaranya Rumusan yang merupakan bagian-bagian dari delik, misalnya pasal 362, 372, dan lain-lain KUHP Akan tetapi tentang pencurian, penggelapan, dan sebagainya itu mengandung pula rumusan kualifikasi 2. Rumusan yang menyebutkan kualifikasi delik, sebagai contoh, pasal 351 tentang penganiayaan Dan pasal 297 tentang perdagangan wanita dan anak laki-laki yang belum cukup umur KUHP 3. Rumusan yang hanya memuat ancaman pidana, misalnya pasal 122, 564, 566 KUHP Dengan dicantumkan berbagai macam rumusan delik seperti disebutkan di atas Maka sekiranya tidak ada perbedaan karena kesemuanya rumusan tersebut dipergunakan dalam rumusan undang-undang khususnya KUHP Perumusan delik dalam aturan hukum tersebut bersifat umum Yang ditetapkan bukanlah untuk seseorang tertentu Melainkan untuk semua orang dan selanjutnya aturan hukum itu tidak berhenti berlaku apabila ia telah diterapkan karena suatu kejadian tertentu Melainkan dapat diterapkan lagi setiap kali ada kejadian-kejadian yang berhubungan dengan aturan hukum tersebut Definisi straf ba'ar feid Hingga saat ini belum ada kesepakatan para sarjana tentang pengertian tindak pidana Straf ba'ar feid Secara literjik, kata straf artinya pidana, bar artinya dapat atau boleh dan feid adalah perbuatan Dalam kaitannya dengan istilah straf ba'ar feid secara utuh, straf diterjemahkan juga dengan kata hukum Padahal sudah lazim hukum itu adalah terjemahan dari kata rej, seolah-olah arti straf sama dengan rej, yang sebenarnya tidak demikian halnya Untuk kata, bar, ada dua istilah yang digunakan yakni boleh dan dapat Secara literjik bisa kita terima Sementara itu, untuk kata feid digunakan empat istilah yakni tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan Secara literjik, feid memang lebih pas untuk diterjemahkan dengan perbuatan Kata pelanggaran telah lazim digunakan dalam perbendaharaan hukum kita untuk mengartikan istilah overtrading sebagai lawan dari istilah mistrichven Kejahatan terhadap kelompok tindak pidana, masing-masing dalam buku 3 dan buku 2 KUHP Dalam ilmu hukum pidana, dijumpai beberapa istilah yang berhubungan dengan penyebutan terhadap perbuatan yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam masyarakat Atau bisa dikatakan suatu perbuatan yang tercela, ketika pelakunya dapat diancam dengan pidana tertentu Sebagaimana yang tercantum dalam peraturan hukum pidana baik di dalam KUHP atau di luar KUHP Istilah-istilah yang dimaksud antara lain, peristiwa pidana, perbuatan pidana, dan tindak pidana Yang ketiga istilah tersebut sering dipergunakan oleh pembuat undang-undang Dalam merumuskan undang-undang, sedang dalam KUHP yang merupakan kopian dari KUHP Belanda Dikenal istilah strafbarfeit, yang pada umumnya para pengarang Belanda menggunakan istilah tersebut Maksud diadakannya istilah peristiwa pidana, perbuatan pidana, tindak pidana, dan sebagainya itu adalah untuk mengalihkan bahasa dari istilah asing strafbarfeit Namun, dalam hal ini belum jelas apakah disamping mengalihkan bahasa dari istilah strafbarfeit itu dimaksudkan mengalihkan makna dari pengertiannya juga karena sebagian besar karangan ahli hukum pidana Belum jelas dan terperinci menerangkan pengenan istilah ataukah sekadar mengalihkan bahasanya Untuk lebih memperjelas pengertian dan pemahaman mengenai istilah-istilah yang dipakai akan diuraikan berikut ini Sekaligus pemaparan para ahli pidana yang mendukung istilah-istilah yang dipakai Istilah peristiwa pidana Istilah peristiwa pidana pernah digunakan dan dicantumkan dalam pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Dasar sementara 1950 Pengertian dari peristiwa pidana menurut Prof. Muljatno Kurang tepat jika untuk pengertian yang abstrak karena peristiwa pidana menunjuk pada pengertian yang konkret Yang hanya menunjuk kepada suatu kejadian tertentu saja Misalnya, matinya orang terhadap peristiwa tersebut tidak mungkin dilarang Tapi yang dilarang oleh hukum pidana adalah matinya orang karena perbuatan orang lain Tapi apabila matinya orang tersebut karena keadaan alam Sakit maka peristiwa tersebut tidak penting sama sekali bagi hukum pidana Utreh, menganjurkan memakai istilah peristiwa pidana Karena peristiwa itu meliputi suatu perbuatan, handelen, atau doen, positif, atau suatu melalaikan, verzuim, atau nalaten, nitdoen, negatif, maupun akibatnya, yaitu keadaan yang ditimbulkan oleh karena perbuatan atau melalaikan itu Jadi, peristiwa pidana adalah peristiwa hukum, refate, yaitu suatu peristiwa kemasyarakatan yang membawa akibat yang diatur oleh hukum Istilah perbuatan pidana Istilah perbuatan pidana merupakan istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum pidana Sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana Pengertian pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang konkret dalam lapangan hukum pidana Sehingga perbuatan pidana haruslah diberi arti yang bersifat ilmiah Dan ditentukan dengan jelas agar dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat Istilah tindak pidana Istilah tindak pidana digunakan dan tercantum dalam Pasal 129 Undang-Undang No. 7 tahun 1953 Tentang pemilihan anggota konstitusi dan anggota DPR, Undang-Undang Pemberantasan Korupsi, dan lain-lain Naskah ini disajikan oleh Bernard Simamora, SI, SIP, SH, MH, MM, Kantor Hukum BS dan R Demikianlah materi topik ke-6 tutorial kuliah hukum pidana Channel, Global Tutorial, sangat bermanfaat bagi yang ingin menambah wawasan Termasuk mahasiswa perguruan tinggi negeri dan swasta manapun di Indonesia Video tutorial dituturkan dan disubtitelkan agar dapat ditonton, dibaca sambil didengarkan Jangan khawatir jika belum langsung paham Untuk pemahaman yang lebih baik, putar dan dengarkan video ini berulang-ulang Subscribe dan like, agar Anda mendapatkan update tutorial lainnya Bagikan juga link video ini, agar teman lain juga mendapatkan manfaat channel ini Sekian dan terima kasih Sampai jumpa